Pemirsa banyaknya traffic light yang tidak berfungsi membuat kasat lantas polres Tanjung Cabung Timur mengimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati saat melewati setiap persimpangan yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Sejumlah titik traffic light yang berada di setiap persimpangan di jalur jalan area perkantoran Muara Sabak, banyak yang tidak berfungsi. Hal ini tentunya bisa membahayakan para pengendara motor maupun mobil. Serta sangat berbahaya bagi pengendara yang saling mendahului di persimpangan, pertigaan maupun perempatan. Akibat dari matinya lampu traffic light ini membuat seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas di setiap persimpangan. Kasat lantas polres Tanjung Cabung Timur Ibtu Rio Siregar mengimbau agar masyarakat, terutama pengendara, agar selalu berhati-hati dan jangan saling mendahului. Karena mengingat traffic light yang ada di setiap persimpangan tidak berfungsi secara normal. Kepada masyarakat karena perhubungan traffic light tidak berfungsi dengan baik, kita sama-sama bertemu kalau di perempatan, harap memelankan kendaraan lah. Beratnya mengurangi kecepatan, jangan sampai pada saat perempatan malah gas ditambah, akhirnya terjadi kesilakaan. Seperti perempatan-perempatan yang ada di Sabah ini, di Simpang Sati, itu ada traffic light cuman tidak berfungsi. Lalu ada di Simpang Kramas, itu memang tidak ada traffic light. Cuman memang karena jalan sudah diperbaiki dengan baik, jalan bagus, mulus, masyarakat kemarin juga rata-rata apabila bertemu di perempatan itu sama-sama dalam kecepatan yang tinggi. Kasat Lantas Ibtur, Yosiregar juga meminta kepada dinas terkait, yakni dinas perhubungan, agar memperbaiki atau memfungsikan kembali sejumlah traffic light yang ada di Kabupaten Tanjung Capung Timur, agar kejadian yang tidak dinginkan tidak akan terjadi.